Seorang tewas dan dua lainnya terluka akibat sebuah bus menabrak truk gandeng dan becak di jalur pantura Rembang Tuban, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal saat bus Malino Putra dari arah Jakarta menyalip dan menyerempet truk gandeng dari arah perlawanan hingga menabrak sebuah becak. Beruntung bus tidak tercebur ke laut karena terhenti oleh besi pembatas jembatan. Korban tewas adalah seorang ibu penumpang becak. Ia terlindas bus hingga luka parah pada bagian kepala. Sedangkan anak korban dan pengayuh becak mengalami luka-luka. Sopir dan kernet bus langsung dibawa ke kantor polisi guna menghindari amuk masa. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 km. Antrean kendaraan bahkan mengular sampai perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur.